Halo semua youtuber, ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara setting SEL Server agar bisa diakses dari jarak jauh ataupun remote Nah, disini saya menggunakan Windows Trial ataupun Windows Activate Trial dan juga Microsoft SEL Server Express 2012 ya Nah, karena ada beberapa hari saya mendapatkan pertanyaan dari teman saya bagaimana cara mengaktifkan remote SEL Server dari jarak jauh di versi 2012 atau versi 2019 ya yang pasti versi 2008 ke atas Nah, mungkin sudah ada banyak yang tahu dan ada beberapa yang belum Buat yang sudah tahu, mungkin bisa memberikan ilmunya kepada teman yang lain atau bisa share di kolom komentar ya Nah, disini saya akan berikan beberapa penjelasan bagaimana cara setting SEL Server agar bisa diakses dari jarak jauh baik itu menggunakan IP public ataupun menggunakan IP lokal Nah, pertama itu kita harus install terlebih dahulu SEL Server atau SEL Server 2012 Express seperti saya ini ya disini saya menggunakan SEL Server Express ini SEL Server Express yang saya gunakan untuk membuat tutorial Nah, untuk mengaktifkan remote SEL ataupun akses dari jarak jauh itu kita harus melakukan setting di SEL Server Configuration Manager ya kita di Windows Server ataupun Windows 12 ataupun Windows 11 silakan cari SEL Server Configuration Manager ya untuk logonya itu seperti ini ini SEL Server Configuration Manager silakan di klik Nah, setelah di klik nanti kita akan disuguhkan menu seperti ini ya kita bisa melihat disini ada service yang sedang berjalan Nah, pastikan kedua service ini berjalan ya baik SEL Server Express dan juga SEL Server Browser Nah, untuk standar SEL Server ini tidak diizinkan untuk akses menggunakan IP hanya diperbolehkan menggunakan instan ataupun komputer name yang terdaftar Nah, bagaimana agar bisa diakses dengan menggunakan alamat IP itu kita harus setting terlebih dahulu di bagian Server Network Configuration ya kita masuk disini di bagian Server Network Configuration kemudian kita pilih protokol nah, di protokol kita pilih TCP IP ya seperti ini jika ini belum di-enable silakan di-enable ya untuk default biasanya itu no ya seperti ini nah, jika misalkan kondisinya itu disable seperti ini silakan di-pilih enable dulu atau di-klik kanan kemudian enable setelah di-enable kita lakukan edit di bagian IP address ya IP 1 dan IP 2 kita klik kanan kemudian properties di bagian TCP IP Server Network Configuration ya nah, di IP address tab ini kita pilih kemudian di IP 1 dan IP 2 kita masukkan IP address ya IP address ini adalah default pertama ini pasti ada ini kalau sobat menggunakan IP public silakan diisi IP public sobat ya tapi jika menggunakan IP lokal silakan diisi dengan IP lokal sobat ya seperti ini nah, kemudian setelah diisi seperti ini kita di bagian enable kita aktifkan dulu kita pilih yes kemudian di TCP port kita isi 1433 ya sesuai portnya sel sesuai port sel server kemudian di bagian IP 1 kita isi IP address juga biasanya kalau tidak diisi nanti root itu masih mengarah ke hostname ya alias ataupun instaname yang biasa itu akan menyebabkan saat diakses gagal nah, kemudian di bagian port kita isi portnya sel server 1433 seperti ini kemudian klik apply kemudian apply kemudian klik ok setelah selesai seperti ini jangan lupa kita restart sel nya ya sel server sorry kita restart eh, service sel server dengan cara klik kanan kemudian restart nah selama proses restart kita harus sabar menunggu sampai proses restart selesai ya nah, untuk proses restart sudah selesai sorry masih berjalan kita lakukan setting di bagian firewall kalau misalkan terkendala firewall kita wajib melakukan setting ya tapi secara default itu biasanya sudah di allow tapi kadang ada yang tidak di allow tapi kita harus memberikan pengecualian di bagian firewall ya kita tutup dulu di SEL server configuration manager kita tutup kemudian kita masuk di bagian control panel nah kemudian kita pilih firewall nah di bagian firewall ini sobat bisa non aktifkan atau bisa aktifkan ya nah disini saya non aktifkan firewall oke kemudian di bagian advance kita masuk ke bagian advance ini kita harus menambahkan SEL port ya nah untuk menambahkan SEL port ini saya hapus dulu yang sudah ada saya hapus dulu biar teman-teman bisa mengikuti ya oke saya hapus ini juga saya hapus nah kita wajib menambahkan SEL port di bagian firewall inbound dan juga outbound takutnya kalau tidak ditambahkan itu ada beberapa windows yang tidak automatic low ataupun kadang masih kena block dari sisi firewallnya kita tambahkan di bagian inbound kita masuk new rule ya kita pilih new rule di bagian kanan nah setelah terbuka seperti ini kemudian kita pilih port ya disini kita pilih port kita klik next di bagian TCP kita isi itu portnya 1433 sesuai port SEL yang kita gunakan tadi ya kita next kemudian low connection kita next juga kita next nah disini kita beri SEL TCP IP agar ada perbedaan nanti kita lalu juga di bagian SEL UDP oke nah disini sudah terbuat rule exception untuk firewall SEL TCP IP ya agar bisa di low nah kalau ini warnanya masih buram seperti ini berarti tidak aktif ya sobat harus mengaktifkan melalui klik enable rule ya kemudian kita buat satu lagi di bagian UDP kita pilih port kemudian klik next kemudian pilih UDP kita masukkan portnya ya 1433 kita sesuaikan dengan port SEL yang tadi kita setting di bagian server SEL server configuration manager ya kita next kemudian low kemudian disini domain private kemudian disini kita ketikan SEL UDP kita finish seperti ini oke ini sudah terbentuk dua rule exception untuk inbound SEL UDP dan juga SEL TCP IP nah tapi agar lebih komplitnya saya akan buat juga di bagian outbound di bagian outbound saya buat agar lebih abdol saya buat juga dua rule TCP dan juga UDP kita next di bagian outbound kemudian kita pilih TCP IP kemudian kita masukkan portnya sesuai port yang kita gunakan kita low kita next kita next kemudian kita masukkan SEL TCP nah seperti ini ini sudah aktif kita tambahkan satu lagi yang UDP kita tambahkan UDP kemudian port kita next kita masukkan disini 1433 oke kita klik next nah klik hello kemudian next kemudian di bagian SEL name kita masukkan SEL UDP seperti ini oke setelah dibuat kita bisa melakukan testing SEL menggunakan SEL studio manajemen ya kita masuk ke SEL kemudian kita pilih Microsoft SEL server manajemen studio kita coba menggunakan akses menggunakan IP jika sudah bisa digunakan nah untuk defaultnya itu biasanya seperti ini Windows name dan juga instant di sebelah kanan ini adalah instant ini instant dari SEL server yang kita install ya untuk melihat instant sobat bisa cek di bagian sorry kita masuk kita ceknya itu bisa di bagian SEL server configuration manager kemudian kita network ini adalah instannya ya yang dalam kurung SEL express ini adalah instan yang digunakan di SEL server oke kemudian kita masuk kembali ke SEL server management studio disini kita isi IP nya itu sesuai IP yang kita gunakan 192 168 titik sorry saya lupa disini saya coba if config IP config untuk melihat IP 244 83 kita masukkan 244 titik 83 nah untuk instannya kita sesuaikan instan yang ada di SEL server kemudian untuk SA loginnya itu saya menggunakan SEL server authentication kalau di luar kita remote usahakan untuk akses itu menggunakan SEL server authentication biasanya kalau menggunakan Windows authentication itu kadang di sisi klien itu tidak sama dengan yang ada di Windows jadi saya sarankan menggunakan SEL server authentication kemudian untuk password silahkan masukkan password yang digunakan oke kita coba connect nah kalau sudah seperti ini berarti SEL server sudah bisa di remote dari jarak jauh menggunakan IP baik itu IP public ataupun IP lokal yang ada di jaringan sobat berarti ini settingan sudah berhasil dan sudah bisa digunakan oke untuk cara setting SEL server akses dari jarak jauh atau akses remote cukup sampai di sini jika ada pertanyaan silahkan kirim melalui komentar di bawah saya akan coba bantu resolve jika ada waktu dan saya bisa saya akan langsung replay sekian terima kasih sampai ketemu di tutorial video berikutnya